Hai untuk mengetahui kombinasi warna terbaik atau terburuk bisa dilihat dari kondisinya ya yang paling enak adalah apabila kondisi warna terbaik ya secara kasat mata langsung terbaca Nah berarti itu adalah kombinasi warna terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadipun selamat datang di channel kuliah teknologi bersama saya Donaya Pasha dosen Fakultas Teknik dan Ibu Komputer Universitas Teknologi Indonesia di mata kuliah multimedia Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan kontrak kuliahan deskripsi mata kuliah siapa yang pembelajaran dan daftar referensinya digunakan serta beberapa teknik editing video kemudian konsep-konsep yang perlu dipahami oleh mahasiswa dalam mempelajari dan mencoba untuk memahami dan membuat dan mengedit video editing deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini adalah multimedia dengan jumlah SKS 2 SKS pada Fakultas Teknik dan Ibu Komputer Universitas Teknologi Indonesia yang dilaksanakan di lab kemudian dengan absensi perhitungan absensi melalui pengumpulan tugas kemudian presensi kehadiran serta perkulian ini dilakukan secara daring kemudian melalui channel youtube praktik langsung di lab kemudian syarat minimal kehadiran yaitu 75% dari 16 kali pertemuan kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah tentang pembuatan dan konsep multimedia seperti definisi jenis-jenis multimedia aplikasi termasuk gambaran awal mengenai materi yang akan diberikan selama perkulihan selanjutnya mahasiswa akan dibekali pengetahuan tentang gambaran umum proses produksi konten multimedia termasuk jenis-jenis sumber daya yang dibutuhkan baik perangkat lunak, perangkat kelas maupun sumber daya manusia ini berikutnya mahasiswa diperkenalkan dengan jenis-jenis kompresi data multimedia beserta formatnya baik untuk teks suara audio, musik, kemudian citra statis atau still image dan citra bergerak yaitu video dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang rajin digunakan pada dunia industri capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mengetahui tujuan pembelajaran mata kuliah multimedia definisi multimedia dengan elemen multimedia mengetahui produksi multimedia menguasai dan menjabarkan definisi konsep prinsip-prinsip aplikasi dan topik penelitian dari suatu sistem multimedia mampu membuat video konten-konten kaktif industri iklan dan komersil lainnya sebelum kita lanjut ke materi multimedia kita wajib untuk terlebih dahulu mengetahui apa itu multimedia multimedia sendiri adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan antara teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga hasil dari output multimedia ini sendiri dapat disampaikan langsung ke penontonnya orang multimedia punya masalah ternyata apa aja masalahnya yang pertama adalah no artistic ability dia tidak memiliki kemampuan artistik ya, kemudian as no reference dan juga dia tidak punya referensi sama sekali dalam dunia editing kemudian waktu yang sangat tergesa-gesa same margin kemudian no budget dan dia tidak punya fasilitas ya artian budget disini adalah fasilitas terentang yaitu keterbatasan langkat kerasnya softwarenya dan sebagainya kemudian no idea tidak sama sekali memikirkan ada pemikiran tentang editing nah semuanya ini bisa di atasi ya karena sekarang semua media atau sumber-sumber media yang kita gunakan kita putusnya nanti kalau kita tidak punya kemampuan artistic ability kemudian tidak punya idea semuanya kita bisa mereferensi dari sumber-sumber yang ada misalkan dari channel youtube ya kemudian dari web browser dan sebagainya dan itu bisa digunakan sebagai landasan untuk mereferensi nah kemudian disini seorang editor perlu memahami mengenai kombinasi warna kombinasi warna disini adalah warna yang terburuk ya nah contohnya saja ya dari beberapa warna yang kurang lebih ada 9 atau dengan 10 warna yang dilatar belakang ini warna-warna putih merah hijau hitam biru kian magenta dan kuning dengan garis tepi teks dan garis tebal teks saya contohkan warna putih warna terburuk putih dengan latar belakang putih apabila diberikan garis tipis dan teks warna kuning 100% atau kian 94% kemudian garis tebal dan teks kuning 94% dan kian 75% ini akan menjadi kombinasi warna terburuk karena antara latar belakang background warna putih dengan garis atau teks sangat transparan hampir menyatu gitu ya oke nah kemudian kombinasi warna terbaik nah dengan latar belakang putih saya contohkan disini kemudian garis tipis dan teks biru 94% hitam 63% merah 25% garis tebal dan teks hitam 69% biru 63% merah 30% ini akan menjadi kombinasi warna yang terbaik nah untuk mengetahui kombinasi warna terbaik atau terburuk bisa dilihat dari kondisinya ya yang paling enak adalah apabila kondisi warna terbaik ya secara kasat mata langsung terbaca nah berarti itu adalah kombinasi warna terbaik yang terbaik ketika kita lihat dari jauhan atau dekat ya dari jarak yang dekat ketika kita langsung lihat langsung terlihat ya teksnya antara backgroundnya langsung terlihat itu adalah contoh kombinasi warna terbaik nah selanjutnya apa yang akan kita pelajari dan pahami selanjutnya disini ada teknik pengambilan gambar berdasarkan besar dan sudutnya nah jadi untuk mempelajari multimedia kita perlu mengetahui dan memahami teknik pengambilan gambar berdasarkan besar dan sudutnya nah kalau kita lihat disini sudut pengambilan gambar kurang lebih disini ada ada lima sudut pengambilan gambar yang pertama adalah top angle high angle eye level low angle dan button angle nah di tengahnya adalah objeknya biasanya kalau kita menggunakan teknik sudut pengambilan gambar dari top angle ini contoh foot photography kemudian kalau dari camera shootnya dia seperti bird eye atau kalau sekarang ya dari teknologi modern dia menggunakan drone ya untuk pengambilan gambar kemudian high angle high angle ini ya sangat krusial sekali apabila kita men-shoot objek atau merekam atau mengambil gambar dari sudut high angle misalkan saja ada seorang model ya kita ambil sudut pengambilan gambarnya high angle maka model itu akan terlihat kecil sangat kecil dan pasti objeknya atau modelnya tidak nyaman ya dengan posisi atau angle tersebut karena gestur atau badannya terlihat kecil ini tidak baik sekali ya high angle nah untuk definisi high angle berikutnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya kemudian eye level eye level sering kita gunakan ya misalkan contohnya saja ya foto KTP dan sebagainya eye level sendiri ini sudut pengambilan gambar ya intinya dari kamera itu pastinya langsung kamera shoot close up ya jadi sejajar mata dengan kamera akan sejajar batasnya sampai dengan perut ya bagian perut kemudian low angle low angle ini akan menampilkan objek tersebut ya ketika kita ambil sudut pengambilan gambarnya dari low angle dari bawah ya kurang lebih 45 derajat maka objek akan terasa lebih besar ya atau wibawa ya kalau dalam kamera shoot gitu itu penggunaan low angle nah bottom angle ini biasanya pengambilan-pengambilan panoramik-panoramik masalah improvement ya misalkan mengambil mengambil footage di hutan pinus dan sebagainya biasanya fotografer-fotografer wedding ini sangat perlu sekali untuk mengambil shoot bottom angle nah berdasarkan sudut pengambilan gambarnya teknis shooting ada tujuh macam yang pertama adalah front eye posisi kamera disejarkan dengan bagian alas atau bawah objek dan posisinya lebih rendah dari alas objek nah ini sering sekali di lakukan teknik ini oleh anak-anak SMK multimedia ya biasanya pakai scene dia aktornya jalan di rel ya di rel dan kameranya diletakkan di bawah nah ini drop A sendiri kemudian low angle nah low angle nih nah ini adalah contoh low angle pengambilan gambar dengan sudut arah bawah objek yang memberikan kesan objek membesar ya sudah saya jelaskan nah ini adalah contoh eye level sendiri mengambil posisi sejajar dengan objek dengan teknik eye level maka gambar yang direkam menunjukkan tangkapan pandangan mata orang yang berdiri sejajar dengan objeknya kemudian di high angle high angle ini sangat-sangat sekali digunakan ya apabila dengan kondisi-kondisi fotografer fotografer wedding ya nah misalkan sumkeman nah terlihat sekali ya rasa dramatisnya itu dapat ya jadi high angle sendiri adalah pengambilan gambar high angle mengambil posisi di atas objek hasilnya objek shooting menjadi lebih kecil hasil gambarnya menjadi dramatis bird eye sendiri ini ya teknik shooting dengan memposisikan juru kamera di atas ketinggian dalam merekam objek nah hasilnya gambar yang tampak akan menunjukkan lingkungan sekitar lebih luas benda-benda lainnya di sekitar objek juga akan tampak dalam ukuran kecil nah bird eye sendiri saya contohkan seperti ini nah ini sangat jadul banget ya dengan teknik bird eye mengambil foto seperti ini nah karena resikonya sangat tinggi nah maka dari itu sekarang teknologinya sudah berkembang dan maju penggunaannya sudah menggunakan drone ya selanjutnya kemudian slanted ini adalah teknik shooting ya pengambilan sudut yang tidak frontal dari depan apapun dari samping objek tapi mengambil sudut 45 derajatnya terhadap objek hasilnya objek lain akan masuk dalam rekaman kamera ya secara langsung tidak ada yang di blur-blurkan dengan teknik shooting slanted in oversolder nah oversolder sendiri ini banyak sekali ya yang menggunakan fotografi-fotografer menggunakan teknik ini karena membuat efek efek blur ya di depannya dan objeknya akan terlihat jelas mengambil gambar dari arah belakang bahu objek akibatnya objek hanya nampak bagian bahu atau kepalanya saja biasanya teknik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa objek sedang melihat sesuatu ataupun sedang berbincang-bincang gitu nah sekarang kita akan mempelajari tentang kamera shoot nah intinya untuk memahami dan menjadi seorang fotografer atau videografer kamera shoot harus sangat dipahami ya harus sangat ngotok nah saya contohkan ini adalah ekstrim long shoot nah kalau ekstrim long shoot ini objek semuanya akan terlihat ya dan suasana di sekelilingnya pemandangan informatnya juga terlihat ya kalau kita menggunakan ekstrim long shoot ini harus kita menggunakan teknik teknik blok blok komposisi gitu ya sepertiga atasnya apa yang mau diambil sepertiga tengahnya apa yang mau diambil misalkan pengantinnya dan sepertiga bawahnya misalkan len atau tanahnya gitu ya nah ini adalah ekstrim long shoot nah ekstrim long shoot ini ini seringkali dengan long shoot juga langsung yang sampingnya long shoot ini kadang-kadang kesalahannya apa bagian bawahnya ada yang terpotong jadi ekstrim long shoot dan long shoot ini tidak boleh ada dari objek tersebut yang terpotong seringkali bawahnya terpotong nah maka tekniknya salah kalau sampai dengan terpotong ya selanjutnya yaitu dalam medium long shoot medium long shoot ini dia pasti masih mengambil objek di sekitarnya agar dapat ya nah jarak medium long shoot ini ada di pinggul ya pinggul sampai dengan atas objeknya gitu kemudian yang selanjutnya adalah medium shoot jadi medium shoot ini posisi kamera atau lensanya sedikit naik ya dari pinggul sekarang ke bagian perutnya langsung naik ke atas sedikit kemudian medium close up pun begitu ya naik sedikit naik sedikit lagi kemudian close up lebih naik lagi ya dari posisi bawahnya big close up kemudian lebih zoom lagi sampai dengan extreme close up nah semua teknik-teknik kamera shoot ini mempunyai mempunyai definisi-definisi ya punya-punya ekspresi-expresi sendiri ya kalau dalam kamera shoot biasanya kalau extreme close up sama big close up ini memang butuh-butuh ekstra untuk menshootnya ya nggak boleh miss sekali ya ketika misalkan dia lagi marah nah ini pas sekali kalau menggunakan teknik kamera shoot di close up atau extreme close up terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini jangan lupa like komentar dan komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax